Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, menyenir peran badan usaha milik negara yang dinilai tidak sesuai dengan fungsi utamanya. Menurut Megawati, BUMN kini tak lagi mampu menjadi soko guru perekonomian nasional. Dalam pidato politik yang disampaikan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada pembukaan rapat kerja nasional pertama PDIP peran BUMN dinilai tak sesuai dengan fungsi utamanya. Megawati menyebut BUMN kini tak lagi mampu menjadi soko guru perekonomian nasional. Saat ini, BUMN hanya diberlakukan sebagai sebuah bisnis dan korporasi. Padahal seharusnya BUMN digunakan sebagai alat negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Megawati menjelaskan, PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus untuk meluruskan kinerja BUMN. Hal itu sudah diperlihatkan oleh kader PDI Perjuangan di DPR saat membentuk Pansus PT. Pelindo II. Pansus melahirkan rekomendasi agar pemerintah mengkaji ulang kontrak PT. Pelindo II dengan Hut Cison dalam pengelolaan pelabuhan Tanjung Priuk. Megawati mengatakan jika BUMN dikelola dengan baik, maka pembangunan negara juga akan berjalan mulus. Tapi berbeda dengan yang terjadi saat ini, BUMN hanya diperlakukan seperti korporasi swasta yang meledepankan pendekatan bisnis mata atau yang sering didemukan sebagai sebuah pendekatan bisnis-bisnis. Maka sedangkan hal tersebut, PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus untuk meluruskan politik ekonomi badan usaha milik negara melalui sebuah perubahan undang-undang tentang BUMN ini. Tak hanya itu, menurut Megawati, konstitusi juga meminta agar pemerintah menyelamatkan aset negara. Untuk itu, PDIP mendukung agar pemerintah meninjau kembali semua kontrak karya seperti peperanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.